Wah, ular api tak mungkin dapat melayang, tentu ada yang melemparkannya. Lin Boy, awas, agaknya ada musuh menyerang. Aku tidak takut. Segala pengecut curang, kalau berani muncul akanku penggal batang lehernya teriak Lin Lin dengan marah sekali karena semalam itu selalu diganggu orang-orang yang tidak mau menyerang atau membantu dengan terang-terangan. Jawaban teriakan Lin Lin ini adalah suara ketawa yang disusul munculnya seorang laki-laki tua berpakaian pengemis. Kaki kiri kakek pengemis ini buntung, sebagai penggantinya ia memegang sebatang tongkat panjang, tongkat yang bengkak-bengkok seperti tubuh ular. Pakainya yang penuh tambalan itu serba lorek dan belang-belang seperti kulit ular. Ketika Lin Lin memandang penuh perhatian, baginya muka orang itu pun mirip muka ular. Hem, kiranya Sin Cho Akai, pengemis ular sakti, yang main-main dengan kami kata Bok Leong dengan suara mengejek. Ia sudah mendengar tentang pengemis ini yang merupakan kepala atau pimpinan dari serombongan pengemis yang suka mengumpulkan racun ular dan menjualnya pada toko-toko obat. Sebagai ahli menangkap ular berbisa, tentu saja pengemis ini amat liai, malah julukannya juga pengemis ular sakti. Akan tetapi, ia pun sudah mendengar akan praktek-praktek jahat yang dilakukan pengemis ini dan rombongannya, yaitu menjual racun-racun ular pada penjahat-penjahat untuk maksud-maksud keji. Maka ia memandang rendah dan mengejek. Pengemis buntung itu tertawa bergelak. Hahaha, orang muda bermata tajam, kiranya mengenal pula Sin Cho Akai. Haha, kalau sudah mengenal nama dan mengetahui kelihayanku, lebih baik menyerah agar ku serahkan kalian kepada Sumakong Chu. Heh, pantas saja Sumakong Chu berusaha keras untuk menangkap kalian, kiranya ada bida dari ini yang begini denok dan ken. Suingak pengemis itu berteriak kaget dan menjatuhkan diri bergulingan ke atas tanah ketika tiba-tiba pedang di tangan Lin-Lin menyambar, merupakan sinar kuning yang secepat kilat membabat leher pengemis itu. Lin Moi, awas belakang Bok Liong memperingatkan, khawatir kalau gadis itu terlalu bernafsu dan marah mengejar si pengemis buntung. Betul saja dugaannya, si buntung itu tidak datang sendiri, melainkan bersama tujuh orang pembantunya. Pada saat itu, dari tempat-tempat gelap melompat bayangan orang dan terdengar suara mendesis-desis dari semua penjuru. Lin-Lin kaget dan terpaksa menunda pengejarannya kepada Sin Cho Akai. Sepasang matanya yang tajam itu terbelalak ketika melihat puluhan ekor ular api merayap datang dari depan dan belakang, digiring oleh Sin Cho Akai dan teman-temannya. Lin Moi, serbu Bok Liong sambil memutar pedangnya dan menerjang maju. Lin-Lin mengikuti sepak terjang Bok Liong dan dua orang muda itu dengan gagah menghadapi ular-ular yang telah menjadi nekat karena telah diberi obat perangsang oleh Sin Cho Akai. Dalam beberapa detik saja bangkai ular bergelimpangan di terjang pedang Lin-Lin dan Bok Liong. Akan tetapi kini Sin Cho Akai dan teman-temannya mulai menyerang dari lain jurusan, menggunakan tongkat-tongkat ular yang panjang seperti toya. Lin-Lin dan Bok Liong tentu saja tidak gentar, melawan dengan hebat. Akan tetapi mereka menjadi sibuk juga karena ular-ular itu kini menjadi makin banyak, merayap-rayap mengerikan. Lin Moi, ikuti aku, ke atas pohon kembali Bok Liong memberitahu temannya. Sambil memutar pedang untuk menjaga diri dari sambaran tongkat lawan, mereka mengerahkan ginkang dan melayang ke atas pohon. Akan tetapi terdengar suara ketawa Sin Cho Akai disusul teriakan kaget kedua orang muda itu yang cepat-cepat melayang turun kembali karena pohon itu pun penuh dengan ular hijau yaitu ular daun yang biarpun tidak beracun namun cukup menjijikan dan galak. Hahaha, apakah kalian tidak menyerah saja? Menyerah kakimu bentak Lin-Lin sambil menerjang penuh hamarah. Terjangannya hebat sekali, biarpun si buntung berhasil menghindarkan bahaya dengan jalan menggulingkan diri, namun seorang pembantunya terbabat pedang sehingga putus lengan kirinya. Sin Cho Akai memaki marah, lalu bersuit keras. Hebat akibatnya, ular-ular itu seperti menjadi gelah mendengar suitan ini dan menyerbu lebih ganas daripada tadi. Kewalahan juga Lin-Lin dan Bok Liyong menghadapi ular-ular kalap itu, apalagi tongkat-tongkat para pengemis masih selalu mengancam dan mencari kesempatan baik. Pada saat itu tampak asap tipis dan tercium bau yang pedas. Seketika kedua metel Lin-Lin dan Bok Liyong mengeluarkan air meta, inilah semacam asap beracun yang dilepas oleh Sin Cho Akai. Terbuat daripada daun-daun dicampur racun ular lalu dibakar. Asap daripada ramuan ini merupakan asap beracun yang akan membuat setiap orang lawan mengeluarkan air meta, semacam gas air meta model kuno. Para pengemis sendiri tentu saja sudah memakai obat pemunah sehingga mereka tidak terpengaruh. Selaka teriak Bok Liyong. Lin-Moy, kita membuka jalan darah. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk membuka kedua metel yang terus bercucuran air meta, pedang di tangan mereka gerakan otomatis menjaga tubuh. Akan tetapi, teringat akan ular-ular yang menyerang kaki mereka, kedua orang muda itu menjadi bingung, tidak berani melangkah keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar pekik Sin Cho Akai marah, hehehe, bedebah. Siapa berani main-main dengan ular-ularku akan tetapi bentakan ini disusul rintihan si buntung itu. Asap yang memerihkan meta juga tidak menyerang lagi. Lin-Lin dan Bok Liyong masih terus memutar pedang menjaga diri. Setelah match mereka tidak pedas lagi dan dapat dibuka, barulah mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan mereka itu amat lucu. Di depan tidak ada musuh, bangkai ular bertumpuk-tumpuk di sana sini, dan mereka tadi masih terus bersilat memutar pedang. Muka Bok Liyong menjadi merah sekali. Wah, alangkah tolol kita. Sudah ada orang sakti menolong, ular-ular mati dan semua pengemis diusir pergi, dan kita masih terus main pedang seperti wayang tanpa penonton. Lin-Lin membanting-banting kakinya. Lagi-lagi penolong tak diundang. Kalau memang sudah menolong, kenapa tidak mau memberitahu sehingga kita menjadi tontonan yang mentertawakan? Benar-benar dia memandang rendah. Eh, Lin-Moy, berkali-kali dah menyelamatkan nyawa kita, kenapa kau malah marah-marah? Mana bisa kita menjadi tontonan kalau di sini tidak ada siapa-siapa yang akan menonton kita? Sebaliknya kita harus berterima kasih kepada pendekar sakti dan menol. Siapa bilang tidak ada penonton? Apakah kau kira dia itu tidak sedang terkekeh-kekeh mencertawakan kita yang bersilat sendiri melawan angin? Benar-benar kau tolol dan dapat dipermainkan orang, tuaku. Bok Liyong tersenyum. Baru berkenalan sebentar saja, sikap gadis ini sudah hamat intim, tidak ragu-ragu mengecapnya tolol segala. Jadi kau tidak berterima kasih kepadanya, Moi-Moi? Tidak. Aku tidak minta dia tolong, perlu apa berterima kasih? Habis, andai kata dia muncul di depanmu, kau mau apa terhadapnya? Mau apa? Menebus penghinaan ini di ujung pedang, apa lagi? Penghinaan? Dia menolong tanpa diundang, bergerak secara sembunyi, ini berarti mempermainkan kita dan amat memandang rendah. Apakah yang begini masih belum patut dikatakan penghinaan? Tiba-tiba Bok Liyong meloncat ke kiri, menyingkap alang-alang sambil berseru. Harap locian puang, orang tua gagah, sudi menjumpai kami akan tetapi ia kecewa karena di belakang alang-alang itu tidak ada siapa-siapa. Eh, apakah kau masih terus bermain sandiwara setelah bertanding pedang angin tadi, tuaku? Siapa yang kau ajak bicara? Bok Liyong menggeleng-gelengkan kepalanya. Jelas benar tadi kulihat bayangan orang di sini. Malah ketika aku melompas sampai di sini, masih kudengar helaan nafasnya. Heran benar. Sudahlah, tuaku. Kau lagi-lagi melihat serta mendengar setan. Benar, Limoy. Kalau dia tidak mau menemui kita, dicari juga sia-sia. Mari kita lanjutkan perjalanan. Siapa tahu Sumakongcu masih mempunyai banyak kaki tangan yang hanya akan mengganggu kita. Lebih cepat sampai di Kota Raja lebih baik. Kota Raja sudah dekat dan sekarang pagi. Keduanya lalu berlari meninggalkan tempat itu. Lim-lim bergidik melihat bangkai banyak ular menggeletak di sana sini. Anehnya, sebagian besar bangkai-bangkai itu pecah kepalanya. Padahal ia tahu benar bahwa pedangnya dan pedang Bok Liyong tak mungkin bisa membuat kepala ular remuk, paling-paling membuntungi leher. Diam-diam ia kagum juga akan kepandayan orang yang telah menolong mereka, akan tetapi hatinya tetap tidak puas. Orang itu sombong, pikirnya. Dugaan Bok Liyong memang benar. Yang memenuhi permintaan Sumabuan untuk mencoba menangkap dua orang muda itu ada tiga rombongan. Pertama adalah rombongan Huihou Kaipang, rombongan kedua adalah rombongan Shinchoa Kaipang. Ada pun ketiga hanya terdiri dari seorang saja. Orang ini adalah seorang tokoh perkumpulan pengemis dari daerah barat yang demamah yakilokai, pengemis tua baju hitam. Kepandayan ilmu silatnya tidaklah terlalu tinggi biarpun ia cukup lihai dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, akan tetapi yang membuat ia amat terkenal adalah kelicikan dan kecurangannya. Ia pandai bicara, pandai bersandiwara dan selain ini ia pun memiliki kepandayan membuat obat peledak yang sukar dapat dilawan oleh seorang ahli silat tinggi sekalipun. Obat peledak itu mengandung racun dan pecahan-pecahan besi berkarat yang amat berbahaya. Semacam granat model kuno. Mengandalkan kecerdikannya, Hekilokai ini beroperasi sendirian saja, tidak suka ramai-ramai main keroyokan. Ketika mendengar perintah sumabuan, ia tergesa-gesa melakukan pengejaran. Karena mendengar bahwa dua orang muda itu lihai dan sedang menuju ke kota raja, ia tidak mau berlaku sembrono seperti dua rombongan yang telah gagal itu, melainkan mendahului pergi ke kota raja dan menanti di luar tembok kota raja. Demikianlah, ketika Linlin dan Bokliong tiba di luar kota raja, hari telah menjelang siang. Di luar pintu gerbang mereka melihat seorang kakek pengemis duduk bersilah di atas tanah di dekat jalan raya, matanya yang meram terus itu agaknya buta, kedua tangannya ditelentangkan di depan dada dan mulutnya tiada hentinya minta-minta kepada orang yang lewat di jalan itu. Beberapa potong uang tembaga telah diperolehnya, bertebaran di depannya. Melihat seorang pengemis, Bokliong curiga. Ia menyentuh tangan Linlin dan memberi isyarat dengan matanya. Linlin menoleh dan tersenyum. Tuaku, kau benar-benar seperti seekor burung yang hampir terkena anak panah, menjadi ketakutan pada bayangan sendiri. Masa setelah gangguan para pengemis itu, sekarang kalau melihat setiap orang pengemis kau lalu mencurigainya? Hei hei, lucu. Dia itu benar-benar seorang jembel. Lihat, dia betul-betul minta-minta, wajahnya pucat matanya buta. Eh, lihat, dia sakit, tuaku. Benar kata-kata Linlin itu. Pengemis tua berbaju hitam kotor itu merintih-rintih, memegangi perutnya, mukanya menjadi pucat sekali, matanya yang buta mendelik tampak putihnya saja. Ah, awuh, aduh, mati aku, keluhnya perlahan, keringat besar-besar memenuhi mukanya. Seorang pedagang tahu yang memikul tahang, keranjang kayu, yang sedang kosong dan sedang menuju pulang ke desanya di luar kota, berhenti di depan pengemis itu, memandang penuh iba. Lopek, kau kenapakah? Pengemis itu mengeluh dan meringis kesakitan, nyata amat sukar ia mengeluarkan suara menjawab. Aduh, napasku, sesak, terpukul, kumat lagi, sesak, awuh, ubah kakek pengemis itu muntahkan darah segar. Si penjual tahu kaget dan makin iba. Wah, kau sakit berat, Lopek. Ah, bagaimana baiknya beberapa orang yang kebetulan lewat, hanya menengok lalu melanjutkan perjalanan mereka. Siapa mau peduli akan nasib seorang jembel tua? Pedagang tahu itu merasa kasihan karena ia sendiri pun seorang miskin, tentu saja ia dapat merasakan penderitaan jembel ini. Sebagai ahli-ahli silat kelas tinggi, tentu saja Lin-Lin dan Bokli Yong maklum apa artinya keadaan kakek itu. Kakek itu menderita luka dalam dan keadaannya amat berbahaya. Lukanya mengeluarkan darah dan tentu akan menutup pernafasannya kalau tidak dihentikan. Kero menghentikannya tentu dengan menotok jalan darah di punggung dan mengurut urat di dada dan leher. Lin-Lin adalah seorang gadis remaja yang wataknya polos dan juga aneh. Ia mudah tersinggung, perasaannya halus, mudah marah, mudah gembira, mudah kasihan, mudah membenci. Dengan langkah lebar ia menghampiri kakek itu, tidak peduli lagi akan pencegahan Bokli Yong. Kakek, kau terluka di dalam, biar ku tolong kau, kata Lin-Lin. Oh, 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 terima kasih. Lin-Lin segera menghampiri punggung kakek itu, menotoknya dengan dua jari tangannya. Gerakannya gesit sekali dan kedua jarinya amat kuat sehingga sekali menotok saja ia berhasil. Kakek itu meringis kesakitan dan napasnya bertambah sengal-sengal. Lin-Lin menjadi gugup, cepat ia mengulur tangan hendak merabah leher dan mengurut dada. Tiba-tiba tangan kakek itu yang tadinya menekan-nekan perutnya, bergerak cepat dan tampak sinar berkilat ketika tangan yang telah mencabut pedang pendek ini menusuk ke arah dada Lin-Lin. Keparat Bok Liong yang sudah waspada cepat menerjang maju dan mengirim tendangan, sedangkan Lin-Lin yang menjadi kaget sekali namun tak kehilangan akal segera membuang diri ke belakang sambil berjungkir balik. Tendangan Bok Liong keras sekali, membuat tubuh kakek pengemis itu terpental dan bergulingan sampai 10 meter jauhnya, pedang pendeknya terlempar entah kemana. Akan tetapi kakek pengemis yang sekarang sudah tidak buta lagi itu, mengeluarkan dua buah benda sebesar kepalan tangan. Pada saat itu, dari barat datang seekor kuda membalap cepat. Penunggangnya seorang pemuda berpakaian hitam, jubah panjang berwarna hitam menutup celana sutra putih. Tepat sekali kudanya datang lewat ketika kakek pengemis yang bukan lain adalah Hek Ilokai itu melontarkan dua buah granatnya ke arah Lin-Lin dan Bok Liong. Tiarap semua nyaring sekali suara ini dan tubuh jangkung di atas kuda itu menyambar ke arah dua buah alat peledak, sekali sambar dua buah benda berbahaya itu telah berhasil ia tangkap. Bukan main hebatnya gerakan ini, terlihat oleh Lin-Lin dan Bok Liong yang otomatis sudah rebah di atas tanah. Kuda itu berhenti sebentar dan penunggangnya menoleh ke arah Hek Ilokai yang berdiri dengan muka pucat dan kedua kaki menggigil. Ang, pun, ampunkan. Hek Ilokai, kali ini tidak ada ampun tampak sinar hitam dari camruk di tangan penunggang kuda itu bergerak, terdengar suara tartar-tar tiga kali dan robohlah Hek Ilokai. Penunggang kuda itu membeda kudanya, tanpa bicara sesuatu kudanya membalak memasuki pintu gerbang. Akan tetapi, setibanya di pintu gerbang, penunggangnya menoleh ke arah Lin-Lin-Lin dan Bok Liong melompat bangun dan menghampiri Hek Ilokai yang merintih-rintih dan mencoba bangun. Alangkah kaget dan ngeri hati Lin-Lin dan Bok Liong melihat betapa punggung kakek itu telah melengkung dan di situ tampak tiga garis melintang berwarna hitam, menembus baju, kulit dan daging sampai tampak tulangnya. Aduh, ampun! Suling emas! Mendengar ini, Lin-Lin dan Bok Liong terkejut. Terutama Lin-Lin jadi penunggang kuda yang gagah perkasa, seorang laki-laki yang belum tua, tampan dan gagah, dia tadi suling emas. Jembel tua jahat, kau bilang dia suling emas. Betulkah itu Lin-Lin bertanya. Sul, suling emas, tak kenal, ampun, kakek ini roboh lagi, muntah darah dan tanpa berkelojotan. Dan lagi ia menghembuskan napas terakhir. Melihat terjadi peristiwa pembunuhan, si pedagang tahu cepat-cepat mengangkat pikulannya dan pergi meninggalkan tempat itu, juga mereka yang menyaksikan peristiwa itu segera pergi dari situ setelah mendengar disebutnya nama suling emas. Nama ini meyakinkan mereka bahwa kakek jembel yang tadi pura-pura buta dan mengemis tentulah seorang penjahat besar. Berbahaya, kata Bok Liong. Dia ini kiranya Hek Iloke dan tentulah dua buah benda tadi adalah dua senjata peledak yang kalau tadi tidak disambar suling emas, tentu menghancurkan tubuh kita berdua. Hebat! Tiba-tiba seorang hwasyo muda menghampiri mereka dan memberi hormat. Hwasyo muda inilah satu-satunya orang yang tidak pergi dan sejak tadi ia menatap wajah Lin-Lin. Maaf kalau pin ceng, aku, mengganggu. Apakah lihiap, pendekar wanita, yang bernama Kam Lin-Lin? Lin-Lin menengok, tercenang dan Bok Liong sudah mengerutkan kedua alisnya yang tebal, siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam keadaan seperti itu ia menaruh curiga kepada setiap orang. Maaf, kata hwasyo itu lagi. Tentu lihiap merasa heran, akan tetapi pin ceng mencari lihiap atas suruhan nona Kam Sian Eng. Menurut gambarannya, lihiap tentu yang bernama Kam Lin-Lin, hanya entah apakah si cu ini yang bernama Kam Busin. Lenyak kecurigaan kedua orang muda itu. Malah Lin-Lin berjingkrak gembira sambil bertanya, dimanakah Enci Sian Eng? Silakan jiwi ikut pin ceng, dia berada di kelenteng kami. Bagaimana dia? Selamatkah? Dan dimana Sien Po? Bagaimana Enci Sian Eng bisa berada di kelentengmu? Di berondong pertanyaan-pertanyaan ini, hwasyo itu hanya tersenyum, lalu menjawab. Tidak leluasa kita berbicara di tengah jalan. Marilah, nanti di kelenteng tentu jiwi akan mendengar sejelasnya dari nona Sian Eng sendiri. Mereka bertiga segera memasuki kota raja dan menuju ke kelenteng. Lin-Lin yang sudah tidak sabar itu lari saja memasuki kelenteng hampir menabrak seorang hwasyo tua yang menyapu lantai sehingga hwasyo itu menggeleng-geleng kepalanya dan mulutnya bersungut-sungut. Omi Tohut, cantik liar, jangan-jangan siluman musang. Pada saat itu, Sian Eng keluar dari ruangan dalam. Melihat siapa orangnya yang berlari-lari datang dari luar, ia berteriak girang dan lari menyambutnya. Dilain saat Enci adik itu sudah saling rangkul dan saling cium sambil tertawa-tawa gembira. Lin-Lin, bocah nakal Kasian Eng berseru sambil menciumi adiknya. Enci Eng, kau tahu siapa yang kutemui di jalan tadi? Sampai mati kau tentu tidak akan dapat menduga, bisik Lin-Lin dengan wajah tegang, dia bukan lain adalah suling emas. Akan tetapi Lin-Lin keliru dan kecewa. Kiranya Encinya sama sekali tidak kelihatan terkejut, hanya menggumam perlahan. Han, hem, ya kemudian Sian Eng melihat seorang pemuda berdiri termangu-mangu dan canggung menghadapi pertemuan Enci adik yang mesra itu. Lin-Lin, kau maksudkan dia itukah suling emas? Tentu saja Sian Eng bertanya dengan suara berbisik agar tidak terdengar pemuda itu. Hei hei, bukan, bukan dia. Dia itu sahabat baikku, orangnya baik, kepandainya lihai, tapi dia bukan suling emas, dia libok liong koko. Oyea liong plako, mari sini. Mari ku perkenalkan dengan Enciku yang lihai dan cantik. Bok liong menjadi merah wajahnya, apalagi melihat betapa Sian Eng dan Lin-Lin tadi kasak kusuk dan sekarang Enci itu mencubit adiknya yang tersenyum-senyum nakal. Akan tetapi karena Lin-Lin melambaikan tangan memanggilnya dan Enci adik itu memandang kepadanya, tidak enak kalau ia tidak menghampiri. Dengan jantung berdebar ia menghampiri mereka lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil menundukan muka, tidak berani menatap wajah Sian Eng karena merasa sungkan dan malu. Liong tuaku, betul tidak kataku? Enciku cantik jelita dan, aduh, galaknya yang tidak nguati, tak tertahankan kemudian sambil tertawa ia berkata kepada Sian Eng, Enci Eng, liong tuaku ini baik sekali, menemaniku sepanjang jalan, mengantarku sampai di sini, malah di jalan membantu aku menghadapi pengemis-pengemis jahat. Orangnya jujur, sopan, tidak kurang ajar, dan, kusah, terlalu kau, Lin-Lin Sian Eng membenta adiknya, lalu mengangkat kedua tangan di depan dada membalas penghormatan bokliung sambil berkata halus, harap li bokliung tai hiap, pendekar besar, sudi memaafkan adikku yang nakal dan suka menggoda orang ini. Terima kasih saya haturkan atas kebaikan tai hiap terhadap adikku. Wah-wah-wah, apa-apaan ini? Tai hiap-tai hiapan segala macam. Aduh, bisa mekar hidung liong tuaku kau sebut tai hiap. Sebut saja tuaku, mengapa sih? Terhadap sahabat baik masih banyak sungkan dan peraturan, itu palsu namanya. Eh, oh, maaf, nona, eh, saya. Nah-nah-nah, tai hiap dan nona, cuan dan nyonya, jamu aku mendengarnya. Liong tuaku, dia ini enci siangeng, enciku sendiri, tau kau. Kalau kau menyebut aku limoi, moi-moi, kadang-kadang siau moi, mengapa kepada enciku kau menyebut nona? Kalau begitu kau pun harus menyebut aku nona besar dan aku akan menyebutmu cuan besar. Hayo, bagaimana? Memang nakal sekali lin-lin dia tidak peduli akan segala perasaan sungkan, bingung dan malu yang dirasakan oleh bok liong di saat itu. Sianeng merasa kasihan terhadap korban kenakalan adiknya ini. Hem, pikirnya, pemuda ini agaknya pendiam dan baik, tentu saja bukan lawan lin-lin teringat ia akan suling emas yang aneh wataknya dan tidak pedulian itu. Rasakan kau nanti suling emas, kalau sampai jumpa dengan adikku lin-lin, bisa mati berdiri kau dipermainkan. Tiba-tiba ia teringat akan pemberitahuan lin-lin tentang suling emas tadi, wajahnya berubah serius. Lin-lin, jangan mengganggu orang. Kita masih harus bicara banyak. Sienko sampai sekarang belum juga datang. Lin-lin sadar lalu menoleh kepada bok liong. Liong plako, jangan marah, ya. Aku juga berterima kasih padamu, lo. Kau memang baik sekali kepada aku. Sekarang aku sudah bertemu dengan Enci Sianeng, hanya tinggal kakak kubusin yang masih belum kami ketahui berada di mana. Apakah kau suka menolongku mencarinya, tuako? Aku akan girang sekali kalau dapat membantumu mencari kakakmu, Lin-moy. Tentu akan ku tanya-tanyakan kepada kenalanku, harap jangan khawatir. Kalau begitu, aku dan Enci Sianeng akan menanti di sini beberapa hari, menanti berita darimu tentang Sienko. Lin-lin, li bok liong ta, titik. Tuako lin-lin memotong. Siangeng merah mukanya dan memandang tamunya, kebetulan bok liong juga memandang. Terpaksa dua orang muda yang menjadi malu dan jengah ini tersenyum dan seketika suasana menjadi lebih wajar, rasa malu menipis. Baiklah. Liong tuako masih lelah, baru saja datang masa sudah kau serahi tugas lagi. Jangan keterlaluan, dumeh, mentang-mentang, orang suka menolong kau lalu menekan. Ah, tidak. Sama sekali tidak bok liong cepat membantah. Jiwi moi-moi, adik berdua, tak usah sungkan. Aku sudah mendengar semua dari Lin-moi dan aku pasti akan berusaha sedapat mungkin untuk mencari berita tentang kakak kalian. Harap saja dalam waktu dua pekan ini kalian tidak pergi dari tempat ini, atau andai kata pergi dan pindah juga, memberi tahu kepada para losuhu di sini sehingga kalau aku datang, aku akan dapat tahu kemana harus menjumpai kalian untuk menyampaikan hasil usahaku mencari kakak kalian. Sekarang aku pamit dulu. Melihat bok liong memberi hormat lalu mundur dan hendak pergi, Lin-lin cepat berseru. Tuako, nanti dulu. Ada apa terlalu cepat bok liong membalikan tubuh dan sinar yang memancarkan kasih mesra terlepas daripada pandang matu yang awas. Aku pesan, kalau kau bertemu dengan jembel-jembel jahat itu. Ya, lalu bagaimana? Aku titip tiga pukulan atau sekali tusukan pedang. Bok liong tertawa dan mengangguk-angguk. Dan jangan lupa, kalau kau berjumpa dia di jalan katakan. Dia siapa? Siapa lagi kalau bukan suling emas? Katakan bahwa aku menanti di kelenteng ini dan sampaikan tantanganku kepadanya. Sian yang terkejut bukan main akan tetapi ia masih sempat melihat betapa wajah pemuda itu membayangkan ketidaksenangan hati. Akan tetapi bok liong kembali mengangguk-angguk, lalu berkata, Baiklah, Lin Woi, dan kau, kau yang baik-baik menjaga diri, selamat berpisah sampai jumpa lagi. Ia melompat dan pergi dari situ. Sian yang memperkenalkan Lin-lin kepada para hosyo kepala di kelenteng itu, kemudian mengajak adiknya masuk kamar untuk bercakap-cakap. Begitu memasuki kamar, Sian yang menegur adiknya. Lin-lin, kau terlalu sekali terhadap pemuda itu. Tak tahukah kau betapa dia amat mencintamu. Tapi kau selalu mempermainkan dia. Terlalu. Liong kok? Mencintaku? Tentu saja. Aku pun mencintanya, dia seperti kakakku sendiri. Khus, bukan begitu. Dia mencintamu, hal ini ku yakini benar. Tapi kau, ah, kau masih anak-anak adikku. Sudahlah, kelak kau mengerti sendiri. Eh, kau tadi bilang bertemu dengan suling emas. Betulkah itu? Di mana? Di dekat pintu gerbang kota. Dia naik kuda, jubahnya hitam, orangnya tinggi besar, tampan dan gagah, tapi sombong. Sombong? Ya, sombongnya setengah mati. Agaknya dia yang telah berkali-kali menolong aku dan Liong Tuako, akan tetapi dengan sembunyi-sembunyi, tidak sudi menemui kami. Uh, sombong sekali agaknya mengandalkan kepandayan dan memamerkan tampannya. Tiba-tiba siang eng memegang lengan Lin-Lin adikku, kau bilang dia telah menolongmu berkali-kali, akan tetapi kau memaki-maki dia dan kau malah menantangnya berkelai. Adakah yang lebih gila dari ini? Jangan begitu, Lin-Lin, pula, kau menantang seorang yang berilmu tinggi seperti suling emas, apamukah yang kau andalkan? Lin-Moi, ketahuilah, dahulu kita mengira bahwa kita sudah memiliki kepandayan silat, kiranya sekarang kenyataan membuktikan bahwa apa yang kita miliki tidak ada artinya sama sekali. Wah-wah, jangan merendah, Enci Eng. Aku tidak takut kepada suling emas. Ya, aku akan mencarinya, menantangnya berkelai sampai seribu jurus. Aku tidak akan kalah. Lihat, Enci, aku bukanlah Lin-Lin yang dahulu lagi Lin-Lin menggerakkan tangan kirinya seperti melambai ke arah sebuah patung batu. Sebetulnya ia mengerahkan Hong En dan Kin dan melakukan jurus pukulan jarak jauh dan, patung itu terjengkang ke belakang seperti didorong oleh tenaga raksasa yang tidak tampak. Lihat, Enci, apakah kau bisa mengikuti gerakanku? Sian Eng melongo menyaksikan adiknya merobohkan patung tanpa menyentuhnya, dan menjadi makin terheran-heran ketika melihat tubuh Lin-Lin berkelebatan di dalam kamar yang luas itu, demikian cepat sehingga bayangannya lenyap terbungkus sinar kuning yang bergulung-gulung. Ia masih melongo dan tidak dapat mengucapkan kata-kata ketika Lin-Lin sudah selesai bermain pedang dan berdiri di depan Enci-nya sambil tersenyum bangga. Kau lihatlah, Enci. Adikmu ini sekarang tidak takut lagi menghadapi suling emas, biarpun ia berkepala tiga berlengan enam. Astaga, Lin-Lin, dari mana kau peroleh kepandayan itu? Lin-Lin merangkul Encinya dan sambil duduk berendeng di atas pembaringan, Berceritalah Lin-Lin tentang pertemuannya dengan Kim Lun Senjin yang ia sebut si Gundul Pacul, Kemudian tentang pertemuannya dengan Li Bok Liyong sampai akhirnya bertemu dengan Sian Eng di Kota Raja. Sian Eng mendengarkan dengan penuh kekaguman, kemudian merangkul Lin-Lin sambil berkata, Ah, aku gerang sekali, Lin-Moy. Kiranya orang sakti yang menolongmu telah mewariskan ilmu kepandayan hebat kepadamu. Dan kau memperoleh pula seorang sahabat yang setia dan perkasa seperti Li Bok Liyong. Syukurlah. Akan tetapi, aku masih tidak setuju akan sikapmu terhadap suling emas. Ketahuilah, dia itu bukan musuh kita, bukan pembunuh ayah bunda kita, Malah dialah yang telah menolong Sien Ko dan aku sendiri, Bahkan menurut ceritamu, dia telah pula menolong engkau dan Li Bok Liyong Tua Ko. Dia menolongmu dan Sien Ko? Bukan pembunuh ayah bunda kita? Coba ceritakan semua, Eng Cici. Sian Eng lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak mereka berpisah di atas gedung Pangeran Suma. Lin Lin merasa ngeri ketika mendengar cicinya bercerita tentang Hek Giam Lod dan istana di bawah kuburan. Akan tetapi ia membelalakan kedua matanya, Wajahnya berubah dan meremang bulu tengkuknya ketika ia mendengar pengalaman Sian Eng di antara bangsa hitan, Betapa Sian Eng di sangka putri kita. Jantungnya berdebar-debar dan tulang punggungnya terasa dingin. Apa yang kau alami di sana, Nci Eng? Ceritakanlah yang jelas desaknya dengan suara gemetar. Dan ia mendengar penuturan yang membuat gegup jantungnya mengeras dan membuat hatinya yakin siapa sebetulnya dirinya, Dan bahwa semua kata-kata Kim Lun Seng Jin adalah benar belaka. Mereka itu orang-orang yang kelihatan gagah perkasa, akan tetapi kasar dan liar, adikku. Dan anehnya, banyak wanitanya, terutama yang berada di istana rajanya, mirip, mirip dengan kau. Aku mereka sangka seorang putri kitan dan, dan aku ditelanjangi untuk diperiksa punggungku, Katanya putri kitan mempunyai tanda dipung, astaga, Lin-lin Sian Eng menjadi pucat sekali dan melompat berdiri, Memandang wajah adiknya dengan matlah, terbelalak. Kau, kau, punggungmu. Tenanglah, Enci Eng, dan duduklah. Kau berceritalah baik-baik dan sejelasnya. Memang ada tanda tahilalat merah di punggungku, dan agaknya, memang akulah putri kitan yang mereka cari-cari itu. Aku sudah mendengar dari Kim Lun Seng Jin, Tadi sengaja tidak ku ceritakan kepadamu akan hal ini karena kuanggap masih rahasia. Akan tetapi, setelah mendengar ceritamu, jelas siapa yang mereka maksudkan dengan putri kitan. Agaknya dahulu ayah memungutku dari keluarga hitan, Agaknya ibuku putri mahkota hitan yang tewas dalam perang melawan ayah, Lalu aku dipungut anak. Nah, sederhana sekali, bukan? Lanjutkanlah. Untuk beberapa lama Sian Eng tak dapat bicara. Dipandangnya wajah Lin-Lin, kemudian dirangkul dan diciuminya adiknya itu sambil berlinang air mata. Kau bukan seorang di antara mereka. Kau adikku. Ah, mereka begitu kejam, begitu kasar dan liar. Lin-Lin tertawa. Kau lihat aku baik-baik. Aku memang berbeda denganmu, Cici. Aku juga kasar dan liar, seringkali kau katakan begitu, akan tetapi aku tetap adikmu. Jangan khawatir dan teruskan ceritamu. Sian Eng melanjutkan ceritanya sampai ia dikubur hidup-hidup sebatas leher dan ditolong oleh suling emas, melakukan perjalanan dengan suling emas sampai ke kelenteng di kota raja ini. Lin-Lin amat tertarik dan beberapa kali ia menarik napas panjang. Ah, alangkah senangnya melakukan perjalanan bersama orang aneh itu? Dia orang macam apa, Nci Eng? Ramahkah dia? Atau galak? Sombongkah dia seperti yang kusangka? Dan kepandainya bagaimana? Diam-diam siang Eng terkejut. Nada suara adiknya ini demikian penuh perhatian. Ada apakah gerangan? Ia merasa khawatir kalau-kalau adiknya ini nekat saja menuduh suling emas membunuh ayah bunda mereka dan nekat mencari dan menentangnya bertempur. Dia memang orang aneh, Lin-Lin aneh sekali dan sepak perjangnya tidak seperti manusia biasa. Kepandainya sukar diukur sampai di mana tingginya karena aku tidak dapat mengikuti gerak-geriknya. Ia pendiam, tak pernah bicara kalau tidak menjawab pertanyaan, itu pun singkat saja, hanya ya atau tidak. Wajahnya seringkali selamburam seperti ada sesuatu yang menekan batinnya, ia sama sekali tidak ramah. Aku tak pernah melihat ia tersenyum, apalagi tertawa. Ada satu kali dia bersenandung, suaranya cukup baik tapi menggetar penuh kesedihan. Ia tidak pernah mengajak aku bicara tentang dirinya, akan tetapi harus ku nyatakan bahwa dia adalah sesopan-sopannya lelaki. Lin-Lin amat tertarik dan matanya sayung merenung, bibirnya bergerak seperti bicara kepada diri sendiri, wajahnya tampan dan gagah, sikapnya angkuh, seperti raja saja dia. Kau bilang apa, Lin-Lin? Mengapa seperti raja? Lin-Lin sadar dan tersenyum, enci-eng, bagaimana tentang Sinko? Katanya juga ditolong suling emas, tapi mana Sinko sekarang? Menurut suling emas, Sinko berada dalam keadaan selamat, bebas dari tangan sumabuan yang jahat. Katanya Sinko tentu akan ke kota raja, maka aku disuruh menanti di kelenteng ini. Tapi sampai sekarang Sinko belum juga muncul, malah kau yang muncul lebih dulu. Mudah-mudahan Sinko selamat dan kita bertiga dapat berkumpul pula. Eh, bagaimana tentang kakak sulung kita, enci-eng? Apakah kau sudah mendengar tentang dia? Sian-eng mengerutkan kening dan menarik napas panjang. Berita yang ku dengar tentang kakak busong tidak baik. Ketika aku dan Sinko diserang di rumah sumabuan, putra pangeran itu agaknya dahulu bermusuhan dengan kakak sulung kita itu dan kemarahannya kepada kakak sulung kita ia tumpahkan kepada aku dan Sinko. Dan menurut suling emas, kakak busong itu sudah, sudah mati, katanya. Akan tetapi ia pun tidak mau bicara dengan jelas, hanya ia kelihatan seperti seorang yang membenci kakak busong. Lin-lin mengerutkan keningnya. Hem, pesan ayah itu harus kita penuhi. Bagaimanapun juga kita harus dapat bertemu dengan kakak busong. Kalau sumabuan membenci kakak kita itu dan membalas dendam kepada kau dan Sinko, berarti dia tidak tahu di mana adanya kakak busong sekarang. Sebaliknya, suling emas bisa mengatakan bahwa kakak kita itu mati, berarti dia tahu di mana adanya kakak busong. Atau kalau memang betul sudah mati, bagaimana matinya dan di mana kuburnya? Aku akan mencarinya dan bertanya tentang kakak kita, Enci Eng. Apa? Kau hendak menjumpai suling emas? Tak seorang pun, juga semua hwasyo di sini yang memujanya, tak seorang pun tahu di mana adanya suling emas. Mana kau bisa mencarinya, Lin Boy? Dia seorang yang luar biasa sekali, kalau dia tidak menghendaki, tak seorang pun dapat menemuinya. Wah-wah, apa dia itu melebih raja dan malaikat? Enci Eng, kita tidak boleh mendoa-doakan siapapun juga. Biar seribu kali dia menolong kita kalau dia menghendaki dipuja-puja karena pertolongannya, aku tidak sedih ditolong. Kalau dia manusia biasa, ku rasa aku akan dapat mencarinya. Sian Eng merasa khawatir sekali. Ia percaya bahwa adiknya ini sekarang telah memiliki kepandayan tinggi, jauh lebih tinggi daripada dia atau busin sekalipun, akan tetapi karena malam itu Lin Lin memaksa hendak pergi mencari suling emas, timbulah rasa khawatir di hatinya. Ia cukup mengenal watak Lin Lin yang aneh dan angin-anginan. Bagaimana kalau adiknya ini kambuh gilanya dan melakukan hal yang bukan-bukan andai kata benar dapat berjumpa dengan suling emas? Siapa tahu Lin Lin akan menantangnya, akan menghinanya. Akan tetapi, mencegahpun ia tahu akan sia-sia belaka, apalagi sekarang Lin Lin sudah demikian lihainya. Enci Eng, jangan gelisah. Aku tentu akan dapat bertemu dengannya. Kalau berjumpa, akanku sampaikan kepadanya betapa kau memuja-mujanya seperti dewa. Dan pesanku, kalau sebelum aku pulang liong tuaku datang berkunjung, sambutlah dia dan ajak ia bercakap-cakap. Dia baik sekali, Enci-Ci, kiraku jauh lebih baik daripada suling emas. Ih, kau bicara apa itu, Lin Boy? Apa perlunya kau membanding-bandingkan dua orang laki-laki itu? Cih, tak bermalu. Hik-hik, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tapi aku tahu, Enciku yang manis sayu, setiap detik kau membayangkan suling emas yang gagah perkasa. Idih, genit kasihan Eng mengejar hendak mencubit, akan tetapi sekali berkelebat Lin Lin lenyap di atas genteng. Hanya suaranya terdengar dari tempat gelap di atas. Enci Sian Eng, aku pergi dulu. Sian Eng menjatuhkan diri di atas pembaringan, duduk termenung. Ucapan Lin Lin yang menggodanya tadi menikam jantungnya. Benarkah bahwa dia memuja suling emas? Ah, bocah itu terlalu lancang, menduga yang bukan-bukan. Tentu saja ia amat kagum, dan bolahlah dikatakan ia setengah memujanya, akan tetapi hal ini adalah karena pengaruh pribadi suling emas yang memang hebat ditambah lagi karena ia melihat betapa seisi kelenteng memujanya. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa dia, eh, tergila-gila kepada suling emas. Dan ia merasa betapa dalam godaan Lin Lin tadi, oleh adiknya itu ia dianggap tergila-gila dan jatuh cinta kepada suling emas. Gila benar. Bukan laki-laki luar biasa, aneh dan kadang-kadang menyeramkan itu yang menjadi pria idamannya. Suling emas terlalu tinggi, seperti manusia setengah dewa, bukan, bukan pria macam itu yang dapat merampas kasih sayangnya. Tiba-tiba muka Sian Eng menjadi merah sekali, kedua pipinya terasa panas. Pikirannya membayangkan adegan ketika ia bertemu dengan sumabuan, ketika ia tertawan, dan tiba-tiba Sian Eng menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Kita tinggalkan Sian Eng yang menangis tergoda rahasia perasaannya sendiri dan mari kita ikuti Lin Lin yang lincah, jenaka, dan tak kenal arti takut itu. Siang tadi ia melihat suling emas menunggang kuda memasuki kota raja dan ia merasa yakin bahwa tentu suling emas berada di dalam gedung perpustakaan istana, seperti yang ia dengar dari percakapan sumabuan dan kaki tangannya bahwa kalau berada di kota raja, suling emas biasanya bersembunyi di dalam gedung perpustakaan istana. Pengalamannya dengan Kim Lun Seng Jin ketika memasuki istana menyerbu dapur dan gedung pusaka merupakan pelajaran yang sekarang amat berguna bagi Lin Lin karena sekarang ia telah tahu jalan masuk yang paling aman, yaitu melalui pohon tinggi yang tumbuh di luar pagar tembok. Berkat latihan yang tak kenal lelah kini ia telah memperoleh kemajuan hebat semenjak ia menyerbu istana dengan Kim Lun Seng Jin. Oleh karena itu dengan amat mudahnya Lin Lin melompati padar tembok dan berada di daerah istana kaisar yang amat luas itu. Ia menyelinap di dalam gelap, lalu menyusup di antara bangunan-bangunan besar. Beberapa lama ia berputaran di antara gedung-gedung besar dan ia menjadi bingung. Teringatlah ia bahwa ia sama sekali tidak tahu di mana adanya gedung perpustakaan. Kompleks istana ini begitu luasnya sehingga untuk mencari dapur dan gedung pusaka yang dahulu pernah ia kunjungi pun sekarang ia tak sanggup lagi, sudah lupa. Selaka, pikirnya. Mengapa begini luasnya dan begini banyaknya gedung-gedung besar? Tak mungkin ia harus memeriksa setiap gedung. Apalagi kalau diingat bahwa di daerah istana ini terdapat banyak sekali pengawal-pengawal yang berkepandayan tinggi seperti pernah ia dengar dari Kim Lun Seng Jin. Karena kebingungan, akhirnya secara ngawur Lin Lin melompati sebuah padar tembok yang tidak terlalu tinggi. Ketika ia tiba di sebelah dalam, kiranya di belakang tembok itu merupakan sebuah taman bunga yang amat indah, di mana-mana tergantung lampu-lampu teng beraneka warna, seperti kalau orang merayakan hari raya musim semi saja. Taman yang penuh bunga beraneka warna, harum semerbak baunya dan lampu-lampu itu diatur secara nyeni, artistik, sekali. Ada yang menempel pada pohon, ada yang berbentuk burung hijau hinggap di atas cabang, ada yang seperti bulan sabit tergantung di awang-awang. Jumlahnya banyak sehingga taman itu tampak terang dan indah. Di tengah-tengah taman bunga terdapat sebuah kolam ikan yang dihias bunga teratai merah putih. Air yang menyembur keluar di tengah-tengah kolam itu pun seakan-akan berwarna karena tertimpa sinar dari sekelilingnya, sinar lampu warna pelangi. Lin-lin berdiri terpaku di atas tanah, terbelalak kagum, merasa seakan-akan berada di alam mimpi. Melihat taman itu sunyi tanpa ada seorang pun manusia di situ, ia berjalan perlahan menoleh ke kanan-kiri, mengagumi keindahan yang luar biasa ini. Setiap tanaman diatur baik-baik, bahkan batu-batu yang menghias jalan kecil di taman, semua merupakan hasil seni yang hebat. Menghadapi keindahan ini, Lin-lin lupa akan maksud kunjungannya ke kompleks istana, malah ia lalu duduk termenung menghadapi kolam ikan, terkiki-kiki ketawa sendirian melihat tingkah pola ikan-ikan yang ekornya mekar dan berenang dengan gerakan megal-megol lucu sekali. Ia melihat seekor ikan emas merah mengejar-ngejar seekor ikan emas betina berwarna kuning. Kemana-mana dikejarnya dan mereka itu berkejaran dengan megal-megol. Hei hei, hernangmu begitu kaku, mana mampu menyusulnya ia tertawa-tawa menggunakan jari-jari tangannya yang runcing memungil untuk menggerak-gerakan air sehingga bayangannya sendiri yang tampak di air menjadi kacau dan bergoyang-goyang. Pemandangan ini mendatangkan rasa geli di hatinya dan kembali ia tertawa. Kau, siapakah? Teguran ini halus, akan tetapi membuat Lin-lin terkejut bukan main. Ia melompat dan membalik. Seorang laki-laki yang berpakaian amat indah, berusia 30 lebih, wajahnya tampan gerak-geriknya halus, berdiri di depannya sambil memandang penuh perhatian. Belum pernah selamanya Lin-lin melihat seorang pria berpakaian seindah ini. Bahkan sumabuan putra pangeran itu pun tidak seindah ini pakaiannya, seperti pakaian anak wayang hendak main sandiwara di panggung. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu dan wajahnya pucat, hatinya bergebar. Agaknya orang ini kaisar. Laki-laki itu menjadi makin kagum melihat Lin-lin berdiri dengan sepasang matanya yang lebar terbelalak. Senyumnya melebar dan kembali ia bertanya. Kau siapakah? Belum pernah aku melihatmu. Apakahkah seorang dayang baru? Kau, kau Lin-lin balas bertanya dengan gagap. Laki-laki itu tertawa, suara ketawanya nyaring dan bening. Bukan, aku bukan kaisar, hanya Taichu, putra mahkota. Ah Lin-lin mundur selangkah. Kenapa kaget? Kau siapa kembali pangeran itu bertanya, kini perhatiannya makin terpikat karena gadis ini sama sekali tidak menjatuhkan diri berlutut setelah mendengar bahwa dia adalah putra mahkota. Ini benar-benar aneh sekali. Kau, kau pangeran yang kelap mengganti kaisar? Kau calon kaisar sepasang metujeli itu menjadi bundar, bening mengeluarkan sinar seperti bintang timur. Pangeran itu tersenyum dan mengangguk, masih terheran-heran menyaksikan sikap gadis aneh ini. Oh, kenapa hampir pangeran itu meledak ketawanya yang ditahan-tahan melihat sikap dan mendengar mulut kecil mungil itu ah ah oh oh seperti itu. Aku, aku salah masuk, aku, apakah aku harus berlutut di depanmu? Kalau diharuskan, lebih baik kau lekas minggir, biarkan aku pergi saja karena tidak biasa aku berlutut di depan orang lain kecuali ayah bundaku yang, yang sudah tiada. Sepasang mata pangeran itu bersinar-sinar penuh kegembiraan. Baru kali ini selama hidupnya ada orang bersikap begini biasa kepadanya, dan hal ini mengembirakan sekali. Ia sudah jemuh dan kadang-kadang muat akan sikap menjilat-jilat, sikap menghormat melewati batas yang setiap hari dilimpahkan terhadap dirinya. Sekarang menghadapi seorang gadis yang tak dikenalnya, gadis remaja cantik jelita dan betul-betul masih asli belum bau kepalsuan tata kerama istana yang menjemukan, ia menjadi tertarik bukan main. Ah, tak usah berlutut. Kita sama-sama manusia, kan? Kau tadi bilang siapa namamu dan dari mana datangmu. Lin-lin menggeleng-geleng kepalanya. Aku belum pernah bilang tentang itu kepadamu. Pangeran itu tersenyum geli. Cerdik juga bocah ini, pikirnya, tidak berhasil pancingannya. Betul juga. Bolehkah aku mengetahui namamu? Namaku Lin-lin. Wah, nama yang indah sekali. Kau datang dari mana? Mencari siapa di sini? Sebetulnya aku mau mencari gedung perpustakaan, tapi tidak tahu di mana adanya gedung itu. Aku tersesat kemari dan terpesona oleh keindahan taman ini. Apakah ini tamanmu, Pargeran? Bukan main. Pangeran mahkota gembira sekali. Alangkah murni dan polosnya anak ini. Segar dan menyenangkan sekali. Betul, ini memang tamanku. Kau senang melihat ikan emas. Yang di dalam pagoda itu lebih indah. Di dalam bekaca, kau dapat melihat ikan-ikan emas. Pilihan yang bermain-main di dalam air dengan jelas sekali. Mari, mau lihat? Sikap dan suara Pangeran itu amat ramah dan manis, lagi wajar sehingga Lin-lin yang masih mempunyai sifat kekanak-kanakan itu tidak dapat menahan keinginan hatinya. Akan tetapi kenyataan bahwa ia berhadapan dan bicara dengan putra mahkota Calon Kaisar masih membuat ia gugup, maka ia tidak menjawab hanya mengangguk. Dengan langkah tenang perlahan Pangeran itu mengajak Lin-lin menuju ke sebuah bangunan pagoda yang kecil dan indah di sebelah kiri kolam ikan, seakan-akan berjalan di dalam taman bersama seorang gadis yang sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Pangeran Mahkota ini merupakan hal biasa, seakan-akan Lin-lin memang merupakan sahabatnya yang bebas daripada segala aturan protokol. Pangeran Mahkota memang mempunyai hobi taman bunga yang indah berikut peliharaan ikan-ikan emasnya. Kalau ia berjalan-jalan menikmati keindahan taman, baik siang maupun malam, ia tidak mau diganggu oleh para pelayan. Peraturan ini ia jalankan keras sekali karena ia paling pantang diganggu ketenteramannya bersunyi diri dan minum arak atau menulis sajak di taman sehingga pada saat itu pun tak seorang pun pelayan berani muncul di taman itu. Begitu memasuki pagoda yang oleh Pangeran Mahkota disebut Pagoda Ikan, Lin-lin membelalakan kedua matanya dan mulutnya tiada hentinya berseru kagum. Pangeran itu tersenyum gembira karena kekaguman gadis ini wajar dan sungguh-sungguh, sama sekali berbeda dengan kekaguman para tamu yang pernah diajak ke situ, yaitu kekaguman yang lebih banyak bersifat membangkitkan kesenangan dan kebanggaan hati Pangeran Mahkota. Memang indah di dalam pagoda itu. Di sekelilingnya terdapat akuarium atau tempat-tempat ikan terbuat daripada kaca, di atas dan belakangnya diterangi lampu beraneka warna sehingga di dalam air itu berubah menjadi dunia mimpi yang luar biasa. Ada pondok kecilnya, ada rumpun bambu, ada alang-alang, bahkan ada patung kecil merupakan kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Ada pun ikan-ikan emas dengan sisik beraneka warna, hilir mudik bermain-main, sisik mereka berkilauan tertumpa sinar lampu. Lin-lin sampai ternganga memandangi itu semua. Pangeran itu menjatuhkan diri duduk di atas sebuah kursi di pojok dan ia pun menikmati pemandangan baru yang baginya tak kalah menariknya daripada ikan-ikan di dalam kaca yang setiap malam sudah dilihatnya itu. Ia melihat keadaan gadis remaja, masih murni dan bebas lepas setengah liar, gadis yang terpesona oleh keindahan isi pagoda, tanpa sadar bahwa dirinya sendiri merupakan keindahan tersendiri yang pada saatnya akan lebih menggairahkan daripada isi pagoda. Setelah lin-lin puas memandangi semua ikan, mengikuti gerak-gerik mereka sampai lebih dari satu jam lamanya, barulah ia berpaling kepada pangeran itu, menarik napas panjang melampiaskan kekagumannya dan berkata, Hebat sekali! Aku merasa seakan-akan berada di dasar lautan. Pangeran itu tertawa. Perumpamaan yang tepat dan hebat. Bagus untuk permulaan saja. Dan teringat akan pengakuan lin-lin yang tadi hendak mencari gedung perpustakaan, tiba-tiba timbulah kecurigaan dan keheranannya. Dengan suara ramah ia bertanya, Nona lin-lin, kau tadi bilang bahwa kau hendak mencari gedung perpustakaan istana. Mau apakah kau mencari gedung itu? Apakah kau termasuk seorang kutubuku? Lin-lin cemberut. Kutu? Aku dianggap kutu? Kalau kutunya saja besarnya seperti aku, bukunya sebesar apa? Hahaha! Ah, Nona yang lucu, masa kau tidak tahu apa yang kau maksudkan? Kutu buku adalah sebutan bagi seorang yang hobinya membaca buku. Jangan kau bilang bahwa kau buta huruf. Tentu saja aku bisa membaca dan menulis, akan tetapi aku tidak suka banyak baka. Terlalu lama membaca kepalaku pusing. Aku mencari perpustakaan bukan untuk membaca buku, melainkan, lin-lin menjadi ragu-ragu. Melainkan apa? Hendak mencari kita perhasia. Lin-lin menganggap putra mahkota ini amat baik orangnya, maka ia pikir tidak ada salahnya mengaku terus terang, sekalian melihat apa sikap putra kaisar ini kalau tahu bahwa suling emas suka bersembunyi di dalam gedung perpustakaan istana kalau berada di kota raja. Bukan, pangeran. Sebetulnya, aku hendak mencari suling emas yang kurasa berada di gedung perpustakaan istana. Betul saja dugaan lin-lin, pangeran itu terkejut. Akan tetapi bukan terkejut mendengar bahwa suling emas berada di istana, melainkan terkejut mendengar bahwa gadis ini mencari tokoh aneh itu. Kau mencari, dia? Ah, kiranya kau seorang gadis petualang dari dunia Kang O? Hmm, betul juga, kau membawa pedang. Tentu kau lihai sekali, nona, kalau kau mengenal suling emas. Ya, kiranya tak perlu diragukan lagi. Kau dapat memasuki istana ini saja sudah menjadi bukti akan kelihayanmu. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, Taichu, saat kematianmu tiba tampak sinar menyilaukan mata menyambar ketika orang berpakaian hitam ini menerjang maju dengan pedang di tangan, langsung menyerang pangeran mahkota. Jangan takut lin-lin berseru dan sinar kuning bergulung-gulung menyambut pedang orang itu. Terdengar suara nyaring berkali-kali ketika kedua pedang bertemu dan orang itu memekik, pedangnya patah menjadi dua bertemu dengan pedang besi kuning, disusul robohnya orang itu dengan dada tertembus pedang lin-lin. Pangeran itu membungkuk, membungut pedang buntung penyerangnya tadi sambil berkata perlahan, menjemukan benar, ia melangkah keluar dan saat tangannya bergerak, buntungan pedang itu meluncur ke dalam taman, lenyap di balik gerombolan bunga. Terdengar peki kesakitan di tempat yang gelap itu. Lin-lin terkejut dan sekali melompat ia sudah sampai di tempat itu. Apa yang dilihatnya? Seorang laki-laki berpakaian hitam, agaknya teman penyerang tadi, sudah menggelepak tewas dengan tenggorokan ditembus buntungan pedang yang disambitkan oleh pangeran mahkota. Ketika lin-lin kembali ke dalam pagoda, pangeran itu masih berdiri, keningnya berkerut. Tidak enaknya menjadi keluarga istana, katanya ketika melihat lin-lin kembali, sejak zaman dahulu sampai kini, selalu terjadi perebutan kekuasaan, selalu muncul penghianat-penghianat, muncul pembunuh-pembunuh gelap macam ini. Uh, menjemukan sekali. Tapi dengan kepandaian seperti yang kau miliki, tak usah kau takut, pangeran. Wah, kiranya kau pun amat liai, sungguh tak kusangka lin-lin memuji. Pangeran mahkota memandang tajam. Dan kiranya kau adalah gadis yang melakukan pencurian pedang di gedung pusaka, juga sama sekali tak kusangka. Lin-lin kaget. Pedang besi kuning yang belum ia sarungkan tadi digenggamnya rat-rat, dan ia menatap wajah pangeran itu penuh selidik. Pangeran itu tersenyum akan tetapi senyumnya mengandung kepahitan. Nona Lin-lin, terus terang saja, pertemuan ini mendatangkan kegembiraan besar yang belum pernah kurasai selama hidupku. Kau baik sekali, kau bagaikan bunga mawar hutan yang belum terjamah tangan dan masih segar oleh embun. Kalau saja kau dapat menjadi sahabatku selamanya. Tapi, ah, 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 tak mungkin itu. Kalau kau berada di sini, tentu kau pun akan menjadi seperti mereka. Karena itu, lebih baik begini saja, kita asing satu kepada yang lain. Hanya harapanku, semoga kelab kita akan masih dapat bertemu seperti sekarang ini. Lin-lin mendengarkan ucapan yang baginya tidak karuan ini dengan bingung. Ia tidak mengerti dan ia tidak ingin lebih lama lagi berada di tempat itu setelah pangeran itu berubah sikapnya. Ia mulai curiga. Lin-lin, pertemuan ini telah menjalin persahabatan kita. Sebagai sahabat yang akan seringkali mengenangmu, aku bebaskan kau. Apakah artinya sebuah pedang dibandingkan dengan persahabatan sejati? Ku hadiahkan pedang itu kepadamu. Akan tetapi, sebagai seorang pangeran mahkota yang harus menjaga kehormatannya, aku tidak dapat bertindak lebih jauh dan lebih banyak daripada ini. Kau harus dapat keluar sendiri dari lingkungan istana dengan selamat. Akan tetapi jangan harap hal itu akan mudah karena ku rasa para pengawal istana sekarang sudah tahu akan kehadiranmu. Nah, selamat malam. Tapi, tapi, aku hendak ke gedung perpustakaan. Di mana itu? Pangeran itu tersenyum. Kau tidak takut. Benar-benar besarnya limu. Gedung perpustakaan berada di sebelah kiri taman ini, melalui tiga bangunan. Atapnya dari kayu besi berwarna putih. Kau cari saja, tentu dapat. Lin-lin menyarungkan pedangnya. Pangeran, kau seorang yang baik sekali. Sekarang berubah pendapatku bahwa semua pangeran adalah jahat belaka model Sumabuan. Kau kenal Sumabuan? Pedangku yang akan mengenalnya, dia musuhku. Pangeran itu mengangguk-angguk dan memandang dengan termenung sampai bayangan lin-lin lenyap di balik pagar tembok. Ia lalu menoleh kepada ikan-ikannya dan berbisik. Mudah-mudahan ia selamat. Pertemuan antara putra mahkota dan lin-lin tanpa disengaja ini diceritakan di sini karena hal yang kelihatan remeh inilah yang menjadi sebab mengapa kelak setelah pangeran ini menjadi kaisar, permusuhan antara pemerintahnya dan kerajaan hitam berhenti dan berubah menjadi persahabatan. Terima kasih telah menonton!